Dalam kehidupan ini, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk segera menilai, menghakimi, dan memberi label pada apa yang terjadi di sekitar kita. Namun, sejantinnya hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan misteri, penuh dengan tikungan dan belokan yang tak terduga. Dan di tengah perjalanan ini, ada sebuah kisah yang mampu membuka mata hati kita, tentang bagaimana seharusnya kita memandang segala hal yang datang dalam hidup kita. Kisah ini adalah tentang seorang petani miskin dan seekor kuda putih, yang meskipun petani ini hidup dalam keterbatasannya, namun memiliki kebejaksanaan yang mendalam, jauh melampaui apa yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Kisah ini akan mengajarkan kepada kita, tentang kebejaksanaan, kesabaran, dan rasa syukur yang tulus. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja, ayo kita mulai. Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh dari hingar-bingar kota, hiduplah seorang petani sederhana yang memiliki sebuah harta berharga. Harta itu adalah seekor kuda putih, yang gagah dan menawan. Kuda ini bukan hanya hewan peliharaan baginya, tetapi juga sahabat, pendamping dalam menjalani kehidupan yang keras. Setiap hari, kuda ini menemani-nya bekerja, membawa beban yang berat tanpa pernah mengeluh. Banyak orang di desa itu iri dengan petani tersebut, karena mereka tahu kuda putih itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bahkan tak bisa dibeli dengan uang. Suatu hari, seorang sodagar kaya datang ke desa itu. Matanya langsung tertuju pada kuda putih milik si petani. Dengan mata yang berbinar, sodagar itu menawarkan harga yang sangat tinggi, berharap bisa membawa pulang kuda putih itu untuk dirinya sendiri. Teman-teman si petani, yang selama ini tahu betapa miskinnya dia, menyarankan agar dia menjual kuda putih itu. Ini kesempatanmu, kawan, untuk keluar dari kemiskinan, kata mereka. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa hidup nyaman selamanya. Namun, si petani hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Baginya, kuda itu bukan sekadar hewan. Itu adalah bagian dari hidupnya. Dari jiwanya, dia tidak bisa menjual sesuatu yang begitu berharga, meski imbalannya adalah kekayaan yang melimpah. Teman-temannya mengolok-oloknya, menganggapnya bodoh karena tidak mengambil kesempatan itu. Namun, si petani tetap ada keputusannya. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuda putih itu hilang dari kandangnya. Teman-temannya datang, dan kali ini mereka berkata dengan nada yang sangat sinis. Lihat kawan, apa yang terjadi sekarang? Seandainya kemarin kamu menjual kudamu, hari ini kamu akan kaya. Tapi sekarang, kuda itu telah hilang, entah kemana. Dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Si petani hanya diam, tidak ingin memberikan penilaian terburu-buru. Beberapa hari kemudian, kuda itu kembali. Namun, dia tidak datang sendirian. Bersamanya, ada lima ekor kuda liar yang gagah. Teman-temannya kini datang kembali, namun kali ini, dengan ucapan yang berbeda. Betapa beruntungnya nasibmu, kawan. Ternyata kudamu membawa keberuntungan yang besar. Kini kamu malah memiliki enam ekor kuda. Namun sekali lagi, si petani hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa cerita ini belum selesai. Hari demi hari berganti. Dan dalam proses melatih kuda-kuda baru itu, anak laki-laki si petani itu mengalami kecelakaan. Dia terjatuh dari salah satu kuda dan kakinya patah. Teman-temannya yang dulu memuji keberuntungannya, kini kembali dengan keluhan. Oh kawan, sungguh malah nasibmu. Anakmu kini terluka karena kuda-kuda itu. Rupanya, apa yang kita anggap sebagai keberuntungan sebenarnya membawa kesialan. Si petani ini tetap tenang, tidak memberikan penilaian. Dia tahu bahwa kehidupan berjalan dalam siklus dan dia tidak akan terburu-buru menilai apakah ini baik atau buruk. Seminggu kemudian, desa mereka terlibat dalam perang besar. Semua pemuda di desa dipaksa untuk pergi berperang, kecuali anak petani yang kakinya patah. Teman-temannya kini datang dengan air mata di mata mereka. Kawan, betapa beruntungnya dirimu. Anakmu selamat dari perang karena kakinya patah. Sementara kami harus merelakan anak-anak kami pergi ke medan perang tanpa tahu apakah mereka akan kembali atau tidak. Mendengar itu, si petani akhirnya berbicara. Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau buruk. Katanya dengan suara lembut namun penuh kebijaksanaan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari proses yang panjang. Apa yang terlihat baik ke hari ini mungkin tidak akan baik besok. Dan apa yang terlihat buruk ke hari ini mungkin akan membawa berkah yang tak terduga di kemudian hari. Sukuri dan terimalah setiap keadaan. Karena itu semua adalah bagian dari perjalanan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin kita kehilangan sesuatu yang berharga, menghadapi kegagalan atau merasakan kekecewaan yang mendalam. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, reaksi pertama kita seringkali adalah merasa marah, sedih, atau putus asa. Kita cepat memberi label pada peristiwa itu sebagai kesialan atau musibah tanpa benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, kisah sederhana tentang petani dan kuda putih ini mengajarkan kita sebuah kebijaksanaan yang dalam bahwa kehidupan ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Terkadang, hal-hal yang kita anggap buruk ternyata membawa kita ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, apa yang kita pikir adalah keberuntungan bisa jadi mengarah pada kesulitan yang tidak kita duga. Inilah yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menghadapi tantangan di tempat kerja, masalah dalam hubungan, atau bahkan saat menghadapi kesulitan finansial. Bayangkan, ketika kita bekerja keras untuk mencapai sesuatu, entah itu promosi di tempat kerja, kesuksesan dalam bisnis, atau hubungan yang kita idamkan, lalu tiba-tiba semuanya runtuh. Kita mungkin merasa dunia ini tidak adil. Merasa bahwa segala usaha kita sia-sia. Namun, jika kita bisa mengambil sedikit jarak dan melihat kisah petani ini, kita akan diingatkan bahwa setiap kejadian, baik itu suka atau duka, adalah bagian dari proses kehidupan yang lebih besar. Sebagai contoh, ketika kita kehilangan pekerjaan yang kita cintai, itu bisa terasa seperti akhir dunia. Kita mungkin merasa gagal, merasa kehilangan arah. Namun, siapa yang tahu, mungkin kehilangan pekerjaan itu akan membuka jalan bagi kita untuk menemukan karir yang lebih memuaskan, yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Atau ketika kita mengalami kegagalan dalam hubungan, mungkin itu adalah cara semesta untuk menunjukkan bahwa ada seseorang yang lebih cocok menunggu di masa depan. Seseorang yang akan lebih menghargai dan memahami kita. Kisah petani dan kuda putih ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya bersabar dan tidak terburu-buru dalam menilai situasi. Sama seperti si petani yang tidak langsung menganggap kehilangan kudanya sebagai bencana, kita juga diajak untuk tidak cepat-cepat menganggap kesulitan sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, kita perlu belajar menerima setiap momen dalam kehidupan dengan hati yang lebih terbuka dengan keyakinan bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Ketika kita bisa menjalani kehidupan dengan cara ini, kita akan menemukan ketenangan batin. Kita akan lebih mampu menghadapi setiap cobaan dengan sabar dan lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil yang mungkin dulu kita abaikan. Kita akan lebih menghargai proses bukan hanya fokus pada hasil. Dan yang paling penting, kita akan belajar bahwa hidup ini tidak hitam dan putih, melainkan penuh dengan warna dan nuansa yang membuat setiap pengalaman menjadi berharga. Jadi, saat kita merasa terpuruk, ingatlah kisah si petani dan kuda putihnya. Ingatlah bahwa apa yang tampak sebagai kemalangan hari ini mungkin saja adalah pintu menuju keberuntungan di masa depan. Sebaliknya, apa yang tampak sebagai keberuntungan hari ini bisa jadi membawa tantangan yang lebih besar nanti. Dengan sikap yang bijaksana dan hati yang terbuka, kita akan mampu menghadapi segala hal dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur. Sebab, pada akhirnya, hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan sekedar tentang mencapai tujuan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar yang positif yang bisa menginspirasi orang lain. Cukup sampai di sini video kali ini, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.